Intro Hai Bola Lovers, selamat datang di Mikzon Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Andre Adistia Yeay Mikzon, Mbak Wit Mikzon Selamat datang Terima kasih, sudah diundang Gini, gue gak biasa manggil lo Andre ya Dia biasanya ini dipanggilnya bule Jadi gue akan memanggil dia bule juga di acara Mikzon ini, oke Nah seperti, mungkin teman-teman udah pada tau Bule ini dulu mantan pemain ganda putra Terus abis dia keluar dari pelatnas Sempet main mix juga dulu ya sama Febe Yang sekarang jadi istrinya sama Civita juga Civita gak jadi istrinya Terus sekarang bule, eh waktu itu abisnya Ngelatih lagi di luar negeri ya Abis itu baru balik lagi ke Indonesia Dan sekarang ngelatih lagi di KJA Yang namanya Pebe Hore Pebe Hore-hore Itu tapi isinya bukan hore-hore kan? Beneran kan? Suasannya hore-hore tapi targetnya gak hore-hore Wede Itu kayak gimana sih Le? Maksudnya isinya tuh seperti siapa aja yang ada disitu Yang direkert siapa aja dan lu ngelatih siapa aja? Ya disitu ada pelatihnya ada dua Gue sama Aven Terus pemainnya ada Sabar, Reza, Ade, Hardy Ada Renat sama Kenas juga Terus ada Nayaka juga Dan ada banyak mbak Tapi itu ganda putra semua ya? Ganda putra Apa memang fokusnya berarti di ganda putra doang? Atau ke depannya akan ada sektor-sektor lain? Sementara ini ganda putra aja Belum ada pelan lain gitu Itu kan kalau dari namanya PB Hore ya Keliatannya kayaknya enjoy, santai Tapi sebenarnya tadi Boleh bilang kan Targetnya gak main-main, gak hore-hore gitu Sebenarnya itu gimana sih? Sama gak sama anak-anak pelatnas yang setiap Misalnya dalam setahun ada target Dan kalau gak achieve target Misalnya ada punishment Atau seperti apa lagi? Iya dalam setahun pasti ada Ada kan kita udah bikin plan Mau kemana? Turnamen apa? Kalau kita gak achieve targetnya Pasti ada punishmentnya pengurangan turnamennya Pengurangan turnamennya Terus biasanya harusnya mainnya 10 atau 12 Misalnya gak masuk di beberapa turnamen 2 atau 3 Markir dulu deh Gak usah Gak usah dipaksa berangkat terus Markir dulu, latihan dulu Nanti udah siap latihannya Tinggal tarung lagi Oh oke Berarti dari PB Hore ini Memfasilitasi apa aja Ke si atletnya? Apakah uang kontrak Sama setahun Atau kayak hanya Akomodasi dan lain-lain? Jadi ini kita dikasih Perjalanan turnamen Akomodasi, tiket, pesawat Terus hotel Dan ada allowance juga Dan ada salary juga Banyak ya? Kayaknya banyakan di KJA Daripada di Belatnas ya sih? Enggak Enggak ya? Tetap gedean di Belatnas Tapi kalau misalnya gue wawancara Anak-anak profesional ya Anak-anak PB Hore Yang dari KJA ini Mereka tuh selalu bilang gini Iya mbak Sebenernya kita tuh Berterima kasih banget loh Udah di support Kayak Seolah-olah tuh kayak Mereka tuh merasa Di situasi yang berat ini Ada orang yang membantu gitu Emang Seberat apa sih kehidupan Atlet setelah Keluar dari Belatnas Iya kan gak gampang ya Mau main Main apalagi Gue deh Gue tuh kalau ada yang kayak gini dulu Mungkin gue masih main mbak Tapi Anak-anak nih kayak beruntung lah Ada yang mau biayain Se-all in ini Maksudnya disupport segala-galanya loh Gak nyaman Ini nyaman latihannya doang Atau apa gimana Tapi ini Sampai bertandingnya Gak perlu bayar pelatih berarti ya Iya dia gak perlu bayar pelatih Gue dulu masih nge-hire pelatih Nge-hire sparring Waktu gue profesional Nah mereka udah siap Udah sebenernya udah kayak di Platnas Atau di klub Tapi Ini namanya aja Bukan 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 klub ya Ini kan sebenernya Kak Jiah itu kan sponsor ya Bukan Bukan Klub yang resmi Berarti emang seberat Seberat itu kah gitu Sampai kayak Soalnya jawabannya gitu Susah Kita berterima kasih banget Dulu susah banget Mau berangkat Anak-anak sekarang ya enak Semua gue yang urusin Pesan ticket gue yang urusin Pesan hotel gue yang urusin Asik banget lo pelatih Merangkap ini ya Logistik Iya Tapi kan Nanti one day Pasti kepake Oh Jadi lo ada goals lain Goals pribadi Ya gue belajar-belajar aja Ngurusin gini Ngurusin gini Oh ternyata kepake Tadi kan lo bilang kan Emang gak gampang ya Kehidupan Atlet profesional Setelah Keluar dari platnas Tuh Kalau misalnya balik ke klub Dan klubnya memang misalnya Let's say yang Ada gitu Yang mampu gitu sih Oke ya Tapi kan gak semuanya kayak gitu kan Nah itu tuh Se-struggle apa Apakah Tabungan lo Setelah keluar dari platnas tuh Cukup buat hidup berapa lama Platnasnya se-level apa dulu Pertanyaannya Kalau lo platnas pertama Level elite deh Level elite Elite ya Terus dia jobless gitu Gak ngapa-ngapain Iya keluar dari platnas Udah gue kayaknya cukup nih Buat berapa tahun gitu Ya kalau elite mah bisa Empat tahun kali ini Tiga tahun ya Tiga tahun gak kerja Kalau yang elite Tapi yang kalau platnas pertama Lo keluar lo harus kerja langsung Buru-buru Mau ngapain lagi Iya bener-bener Kalau lo waktu dulu gimana Begitu keluar kan lo Main dulu kan Gak langsung jadi pelatih kan Iya waktu keluar platnas Main dulu Balik ke jarum Di jarum Ya di jarum kan disupport segala-galanya Sama kayak platnas aja Cuma beda latihannya doang Ini petamburan Ini di PBSI Tapi Semuanya ada Kontraknya ada Maksudnya kontraknya dari brand kan tetap ada Berangkatnya ada Gak ada masalah lah itu Setelah berhenti Itu loh Pasal transisi yang lumayan Apa tuh? Lumayan Ya harus gitu Pinter-pinter Gak sih mbak Gak stres gue Karena kan gue langsung Setelah gue berhenti Dari Udah selesai Di jarum Kan gue langsung ke Kanada Jadi gue gak stres Nah lo memulai Karena gue emang udah siapin gitu Gue mau ngapain setelah gue berhenti Oke berarti kuncinya Lo punya planning Lo punya planning Kedepannya akan gimana-gimana gitu ya Terus Berarti lo ngelatih di Kanada Ini adalah awal dari Julukan lo pelatih 5 negara ya Jadi Tempat belajar Yoi Bule ini pernah ngelatih di 5 negara Kanada Malaysia Austria Cina Dan Indonesia Nah Sementara Sementara Oh berarti lo ada rencana lagi Mau Ya gak tau kan Tergantung pada orang ya Dan Jenjang karirnya harus bagus dong Oh Oke Tapi lo gak mau jadi pelatih di pelatih Itu pasti Kebanggaan lah mbak Tapi kan sekarang belum Ya Kalau ditawarin mau dong Ya nanti kita bicara Tapi nanti di Kanada Gimana Challeng gak Kalau gue denger cerita Dari anak-anak yang disana Itu challenging banget Pertama Tidak ada kehidupan ya Pastinya Ya Tergantung Dia di daerah mana Yang lo tanya Lo dulu deh Pengalaman lo Waktu itu lo dimana Gue di Toronto Tapi tinggalnya Agak side Di Markham Itu Gak kerasa lo Berasa Bukan di North America Berasa di Hong Kong Berasa di Taiwan Oh banyak pendatang ya Iya banyak imigran Terus Dan Chinese food Semuanya tuh Chinese area lah Oh kayak China Town Iya Jadi makanan lo Chinese food dong Iya terus Supermarketnya Supermarket Chinese Ya kalau Asia Gak masalah Tapi feelnya gak Bukan di North America Gitu Tapi kalau kita ke Eaton Center Kita ke Tengah Nah itu Wah Gue di North America Jadi ada bule Gadungnya tinggi-tinggi Gitu-gitu Keren lah Malah lebih oke doang Harusnya kan rasa Asia Jadi lo kayak gak Homesick-homesick banget lah Iya rasa Asia Tapi kan ini Negaranya Amerika Iya Tapi Benuanya Kos yang lo keluarkan Kan kos Asia dong Enggak Mahal ya Di sana ya Chinese food ya Sama aja Gajinya gede dong Gaji Di masa itu ya 2000 berapa ya gue ya Lupa deh Gue berapa Gue kira 2000 dollar 2000 Kecil wawah Mana mau gue Waktu itu Kalau jenis rupiahin 60 kali ya Eh gak ada 50 lah Tahun berapa itu 2017 2017 Itu lo udah married Belum sih Eh 2016 Tengah-tengah Belum 2017 nikahnya kan Belum married Gaji 60 juta 50 lah ya 50 juta Tapi living cost lo Living cost ya lumayan Di sana tapi selain gaji Lo di cover apa lagi Fasilitasnya apa lagi gitu misalnya Kamar Eh bukan hotel ya Jadi Apartment Jadi klubnya gak punya rumah Jadi beberapa orang tinggal situ Kayak asrama gitu kali ya Iya Tapi kamarnya sendiri-sendiri Oh oke Lo berarti tempat tinggal Udah makan Di cover juga gak Enggak Sendiri Enggak Oke Terus asuransi Insuransi Ya Itu wajib Nah itu Selain masalah tempat tinggal tadi Yang agak jauh dan Rasanya asli ya Transport Transport Enggak Apa tuh Uang transport gak Enggak Transport dari rumah ke Ini jauh Iya lumayan Oh enggak Maksudnya dari rumah Bisa sepeda Oh Bisa sepeda Tapi kalau lagi winter Minus 25 Maksudnya kita mau naik sepeda Oh gitu Mau gak mau kita naik uber Oh naik uber Itu bisa reimburse tuh Enggak Buset Tekor dong lo disini Lumayan Makanya berangkatnya harus bareng-bareng Patungan Kalau enggak malah lumayan Gaji udah 60 juta Mas patungan 25 25 25 Iya sih Lumayan Sekali jalan Sekali jalan Tapi ngelatihnya seru gak disana Maksudnya itu kan kebanyakan Kalau di Kanada itu Setau gue Anak-anak kecil kan Klub-klub gitu Bukan buat yang prestasi Kalau buat belajar Gue rasa itu tempat yang paling cocok sih mbak Karena kan kita bisa belajar Kayak manajemen waktu Manajemen grup Jadi kita bisa tau gimana sih Ngehandle anak-anak Anak-anak ya Anak-anak kan yang Sebenernya kan kita perintah Dia masih ikut Kan kalau yang dewasa kan kita Bisa udah demokrasi Bisa diskusi Tapi ya belajar itu Gak gampang Latihan anak umur 5 Itu gue pernah 5 tahun Lagi di briefing Itu dia bisa lari Gitu gitu Gue bisa kebel banget Mau ngomel juga gimana Dan karena itu bisnis klub Kita kan gak bisa terlalu Keras ya Bisnis klub itu maksudnya apa? Mereka kan membayar Jadi kita kan gak bisa terlalu keras Sama mereka Kalau mereka keras Kalau kita keras sama atletnya Langsung dilaporin Nanti atletnya ngomong ke orang tuanya Ke komisi perlindungan anak Ke komisi perlindungan anak Nggak Parents-nya nanti komplain ke klub Kita yang kena marah gitu Gimana caranya kita tetap harus jaga Jaga itu Itu pemain Itu murid Tetap latin Jaga pelanggan Jaga pelanggan Jaga pelanggan Jadi beda Sama kalau pelatnas Kayaknya lu mau gebukin Lu mau apa Istilahnya ya Istilahnya Pokoknya lu harus ikut aturan Kalau pelatnas Kalau ini lu menyesuaikan lah Sama mereka gitu ya Tapi buat belajar Itu salah satu tempat yang Yang oke Nah dari semua negara itu Kanada, Cina, Malaysia Austria Yang paling Kalau berkesan kayaknya Pasti ada kesan ya Tiap-tiap negara Yang paling susah Yang mana lah Paling susah ya Kanada Karena itu kan tempat gue belajar Susah mbak Karena itu juga dari transisi Habis main Terus kak ngelatih Egonya tuh masih gede banget Apa? Ego gimana maksudnya? Ya kayaknya kita ngelatih Terus kayaknya Menurut kita tuh boleh gampang Oh iya kayak gini Kok gini doang mati sih? Lu gak bisa masa kayak gini doang? Ya gitu-gitu tuh Masih ada ego Gitu ke anak 5 tahun leh Enggak kan ada kelompok umur Oh ada kelompok umur 5 tahun pernah Tapi gue sebenernya gak incar sih Gue ada yang 15 Ada yang 17 Ada yang 19 Tapi kadang-kadang ya gitu Kayak gitu doang mati sih Masih ada ego-ego gitu Masih ada kurang sabar ya Iya belajar kan Itu kan perlu waktu Nah setelah dari Kanada Habis itu? KL Kuala Lumpur KL kan? Nah itu klub ya? Itu klub Profesional klub Tapi kan isinya pemain-pemain top tuh Masih itu belum top ya? Iya calon 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 pemain top Nah kalo di Malaysia itu kayak gimana bedanya leh? Sama di mungkin di Indonesia gitu Indonesia kan klub Kurang lebih sama lah Sama ya? Kurang lebih sama Dia juga ada state State Jadi ya provinsi Platda lah Platda ya Dia juga ada kayak gitunya juga Tapi kalo Malaysia kurang lebih mirip-mirip Oh jadi dia stepnya itu misalnya dari klub Abis klub dia masuk Platda Ada Platda Atau ada yang klub yang emang mau biayain mereka berangkat keluar Sama kayak kita lah Oh Nanti kalo emang bagus Nanti bisa seleksi DM Oh oke Di Malaysia gimana sih? Badmintonnya rame gak? Mirip kayak kita mbak Plek sama Antusias Rame-rame Rame Itu kalo di tempat gue kan Sentosa Arena Di area gue itu Dan hallnya juga Apangannya berapa ya Sentosa Arena 21 kali ya Kau kayak di Platmas ya? Eh Tapi jairannya gede juga sih 5 5 5 7 Ya 20an lah Kurang lebih 20 atau 18 gitu Itu kalo malem pasti full gitu Orang juga banyak yang social game ya Yang main-main happy-happy gitu Kalo di Malaysia tuh Kayak apa sih? Populer juga gak sih? Bulu tankis Kalo kalian liat ya? Di kalangan masyarakatnya gitu Malaysia tuh kan badminton Ya bola ya kan? Bola dimana-mana Mirip ya? Sama ya kan serumpun Tapi sekarang kan mereka udah lumayan Improve tuh Maju gitu kan Menurut lo apa sih yang bikin Badminton Malaysia tuh sekarang Improve juga gitu? Ya dia bukan berani potong satu generasi mbak Iya kan? Iya bener Dia Satu potong satu generasi Semuanya dipersiapkan Emang buat Paris Ini 2024 Tapi di 2020 udah dapet Bronze Waktu itu dari WI Amaran Ya emang dia invest Investnya juga Dari Dari Support Science Dari Pelatih Dia berani invest Dan kerjasama Dengan pemerintah ASN MSN Jadi Jadi satu kesatuan gitu Lalu ASN MSN Apa itu? Kayak Kony Koi Kony Koi Kalo Support Science Disana gimana? Support Science Waktu gue disana sih Belum se Sekeren sekarang kali ya Tapi kalo sekarang Kalo kita liat Di turnamen gitu Mereka emang sebelum main pun Udah Ada tim analis Yang ngasih laptop Buat ngobrol Atau pemainnya Terus dia bilang Ini coba diliat Dan pasti ngobrolnya Atau pelatihnya Karena pelatihnya yang paling tau Nanti yang duduk di belakang Jadi ini kelemahan Kelebihan Jadi mungkin juga detail Analisisnya ya Soalnya Gue pernah baca juga Mereka itu kerjasama Sama tim Sport Science Di Jepang Iya Untuk program Road to Go Olimpian Karena dia mereka Belum pernah dapet kan Iya Belum pernah dapet Baru Perak ya Paling diri ya Chong Wei Chong Wei Go Ding Go Visem Go Visem Iya bener-bener Oke Nah di Malaysia itu Berapa lama Le? Waktu itu di Malaysia Setahun lah ya Hampir setahun pas Setahun Nah itu kenapa akhirnya lo Pindah lagi? Karena mereka dipanggil BM Semua Jadi Lolos ke Platnas Iya Jadi Waktu itu Terutama Cong Tang Je Yang dipanggil Paling awal Jadi Tang Je Ma We Chong Wu Yi Masuk semua Bareng-bareng Ya udah gak ada orang lagi Ya udah kita pulang Eh tapi lo beberapa kali deh Sebutin si Tang Je Terus si Wu Yi Secara personal ini kan lo Waktu itu sering bareng mereka Kan selama setahun Menurut lo kenapa Sekarang mereka bisa improve banget? Tang Je dulu deh Tang Je Gila belu tangkis Dia orang mau apa aja Ya namanya atlet Ya lo emang gak gila Ya maksudnya dia orang tuh Tang Je ya terutama ya Dikasih apa aja dimakan mbak Dan anaknya mau Mau banget gitu loh Ya kalau Gue juga pernah separin di Inggris Mirip-mirip Chris Adcock lah Adcock tuh kayak gitu Latihan apa aja mau Jadi Dia stamina bagus Dia emang Secara skill Tang Je Ya oke gitu Tapi Secara kemauan Dan dia mau banget Jadi dia bisa Bisa cepet kan sekarang lagi Kemauannya tinggi ya Yang ketemu pelatih yang paas aja Yang ketemu pelatih Asal Indonesia Nah kalau Wuyi Wuyi Ya dia Dia ngikutin aja sih Gak yang terlalu gimana gitu Tapi Yang ketemu partnernya juga pas Aaron Yang punya Di belakang juga cukup bagus Dan Wuyi emang Spesialis di depan Bolanya juga sebenernya Emang gak enak sih Dalem-dalem gitu Kalau ngangkat tuh Dalem-dalem gak enak mbak Jadi ya Tepat Dia pahangan nama Aaron Kan harusnya dulu Wuyi emang tang Je Personalitynya Tapi gimana lah Mereka Baik-baik Kalau gak baik Mau jitak Gak ada gak baik Tentang-tentang lu mantan melatih ya Jadi lu kalau ketemu sekarang Mereka masih respect dong Masih-masih Apalagi Udah sekarang Udah juara dunia Ya kayak di Indonesia pun Kayaknya kan Salah satu yang susah Wuyi Diajak Gue tarik Sini-sini Ancara dulu Gak bisa Maklum ya Secara Lu pernah setahun Nah berarti Abis dari Malaysia Lu ke Cina Berarti Malaysia ke Wynn Oh Austria dulu ya Ke Austria Gimana tuh Le? Austria awalnya kan Gara-gara Ya Kejadiannya Duka lah Duka Dan itu Cheat-in juga Dari club kita Jadi Ini sedih banget nih Kalau diceritain Jadi di KL Gue udah mau Forgood Cheat-in yang nganter gue Ke airport Terus abis itu Bro saya ada plan Mau pindah ke Wynn Karena dia pacaran Sama Yang anaknya si bos itu Dia pindah lah ke Wynn Gak lama Ada kejadian Meninggal di Ceko kan Gitu Ya abis itu Adi telpon Lu ada plan apa Setelah dari KL Belum ada Ini ada kejadian Citi yang meninggal Jadi Mau gak bantu Disini sementara Ya Buat main liga ya Buat main liga Terus kalian ngelatih klubnya Gitu Adalah gue kesana Nah berapa lama loh disana Kurang lebih 7 ya 7-8 bulan Sebentar ya Tapi ya Gak lama Karena Karena waktu itu Emang Udah ditawarin Sama Wakil ketua umum PBSI-nya PBSI-nya Austria Jurgen Koch Kalau tau dulu Mantan pemain Mau gak Suka gak tinggal di Austria Di Wynn Ya gue suka Tapi Kita cari Cari tau deh Gimana Ijin tinggal yang baru Karena Adi udah Berapa tahun yang lalu 6 tahun Sebelum Akhirnya cari tau Cari tau Ternyata harus sekolah dulu Bahasa Jerman Nah jamannya Adi Adi bisa sekolahnya di Wynn Kalau mau dari awal Sekarang harus sekolahnya Di Jakarta dulu 8 bulan sekolahnya Kan Buang waktunya cukup lama Jadi Yaudah gak usah deh Gak usah balik lagi Oh gak balik lagi Nah makanya Abis itu lo ada tawaran ke Cina Iya Sekolahan Ke Cina Kenapa tuh lo ambil Ya emang Waktu itu BU Gak tau lo ngapain kan Oh karena Tidak ada pilihan Baru balik Terus di Jakarta Ya Tata ada Dari Cina Yaudah ke sekolah Dari siapa sih Kalau kayak gitu Link-linknya Lo gak tau gak Itu Cina Kalau yang Cina lo tanya Gue gak tau Gue dari siapa Lah terus yang lepon lo siapa Gue gak tau Pake bahasa Orang mahasiswa Mahasiswa Indonesia Telepon gue Oh mahasiswa Indonesia Oke Yang disana Gue juga dan gue gak kenal Lo mahasiswa Indonesia Itu siapa Biasanya kan kalau kayak gitu Dari anak-anak badminton kan Ya mungkin orang sana Nanya ke siapa Gitu ya Terus jadinya Tapi yang ada yang ngomong Lo rejeki kali ya Lo lagi gak tau Gak tau Gak tau banget Gila Akhirnya disana Nah lo Ada bedanya gak sama yang lain Yang lain kan Biasanya lo Main liga Belum latih Kalau ini sekolah Sekolahan Ya Kurang lebih Gak Kalau Kanada kan ada yang bener-bener gak bisa main Kalau ini kan Maksudnya di kelas di Kanada tuh apa ya Bukan pre-team Bukan inter-team Di atasnya dah Inter-3 lah ya Kita ngomongnya Kalau di Kanada Maksudnya Se-level itu semua gitu Nah inter-3 itu kalau di Indonesia apa tuh Yang udah bisa Bukan belajaran Udah bisa main Remaja Pemula Iya remaja Pemula Tapi udah bisa main Ya gak belajaran Udah bisa main Wah sekolah yaudah Kenapa enggak Lucu juga sih 13-15 Kurang lebih Membunnya Membunnya Oh Itu kalau di Cina tuh peminannya gimana sih Lek Sampai bisa kayak gitu Ya peminannya Ya peminannya kayaknya mirip-mirip ya Tapi dia tuh Emang udah terstruktur aja dari klub Terus Misalnya klub Atau sports school Kayak gue Kalau bagus Berangkat-berangkat Turnamen Lokal Provins Pladda 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 Udah pasti Pladda bagus-bagus Tinggal ke Pladnas Dan Pladnasnya kan Gak nyaman satu Ada Pladnas Center yang pusat Di Beijing Yang lain ada yang dimana Oh gitu Berarti kalau misalnya Yang dibilang tempatnya Timnas Timnas Cina Itu yang dimana Timnas layer berapa Pertanyaannya Banyak ya Jadi kalau beda sama Indonesia Kalau misalnya Eh gue nih pemain Pladnas Yaudah itu doang Cipayung Kalau Cina tuh enggak Pladnas apa dulu Ada yang di ujung sana Kalau yang tim-tim utamanya Itu berarti yang di Beijing tuh Si Chen Yufei Dan lain-lain Itu di situ Yang raja-rajanya Oh pantas Waktu itu gue pernah baca Tim Junior itu katanya Untuk masuk Timnas Enggak segampang Kalau kita gitu Misalnya Lo WJC bagus nih Lo ditarik ke Pladnas Kalau itu tuh Ada beberapa step-step dulu Yang harus mereka lewatin Dan belum tentu lolos Dan Mbak Wit kan mungkin Gatau ya Di sana di Cina Mau main provinsi aja Lo harus dites dulu Misalnya provinsi jadi Pejurda Gitu ya Pejur prof Ya se DKI Se Jiang Provinsi Mau main Harus dites dulu Larinya masuk enggak Berapa detik Ini salterannya berapa detik Masuk enggak Enggak lolos Enggak main mbak Walaupun lu ibarat kata Juara-juara nih lu Juara sirnas Gitu misalnya Enggak lolos Enggak main Kriteria khusus Basic-basicnya tuh Lo mesti achieve dulu Iya Di certain level Gitu ya Iya betul Wah kokil Dan itu emang sebanyak itu Kah talent poolnya mereka Iya manusianya banyak Iya makanya 1,4 juta miliar orang Dan salah satu Ya satu klub bisa Berapa ya 700 orang Klub kecil ya Astaga 700 700 Gua di Plata 100 aja Pusing banyak banget tuh orang ya 700 in out in out kan Gua udah pusing dah Sampai lupa nama juga Oh ya ampun Lu komunikasi pake Bahasa apa disana? Gua sempet Pake translator Habis itu gua sempet sekolah Dua kali masuk kelas Habis itu covid Ya elah dua kali Gua baru mau nanya Kali lu bisa se Tapi bahasa badminton Tau lah sedikit-sedikit Oh gitu Smash Apa gitu-gitu ya Mereka-mereka ngerti ya Enggak maksudnya Gua bisa Bahasa Cina Lu bisa Apa coba Coba lagi Gak mau malu 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 anjir Dari tadi Memangun depan kamera Malu Ya udah Lek terus Disana tuh Beda gak karakteristiknya Anak-anak yang lo didik Sama di Kanada Sama di Austria Pemain-pemain Cina tuh Sekomit apa sih mereka Sebenernya secara skill Kita jauh lebih Bagus Mereka yang punya tenaga Sebenernya juga gak rajin-rajin banget Bener Iya kalau gak salah tuh Jam latihannya kurang lebih sama Kan sama kita Iya Tapi secara skill Kita jauh lebih bagus Mereka tuh kan Kenceng-kenceng Tapi gak elastis gitu Gak fleksibel Kaku-kaku Terus kaku Tapi emang kuat-kuat Dan gak serajin-rajin itu juga Kali latihannya Oh gitu Coba suruh fisik Cemerut aja mukanya Sama kayak kita-kita juga Semernya Suruh lari gitu Tapi emang budayanya keras Disana Budaya keras Misalnya Pelatih boleh pukul anak buah lo Bener Tapi gue sebagai foreigner Gue gak berani Kekerasan dalam pelat mas Iya Gue sebagai foreigner gak boleh Lo dipinjara lo abis itu Iya Enggak maksudnya bukannya gak boleh Dan gue juga gak berani mbak Masa lo gebukin sih enak orang serius Kepala pelatihnya mah gitu Lo misalnya salah gitu Tampar kali tampar Tapi gak boleh kepala ya Oh Jadi kaki Belakang Gitu-gituin rakyat Udah biasa Tapi itu mungkin anak-anak kecil kali ya Kalau remaja-remaja kan Gak mungkin ya Terus tangan suruh gini Di stok Sering udah itu Udah makanan hari-hari Itu ngeliat kayak gitu Keras ya kehidupannya Iya Tapi gak tau ya Mungkin budayanya ya Kalau di North America gitu Udah Udah Lu langsung wanted Langsung masuk Iya Gak mungkin lah Kalau di North America Di Canada Di Europe Europe juga gak mungkin Oke Tadi kan kalau Boleh bilang kan Kadang-kadang orang tua itu Di Cina boleh ya Anaknya Eh dipukul aja gak apa-apa deh Misalnya tangannya Atau kakinya Atau apa gitu Nah tapi ada hukuman-hukuman lain juga Gak sih lah Di sana Seperti apa sih Yang paling Mereka tuh paling gimana ya Paling malu Kalau dapet hukuman Suruh tegak Suruh ngeliat tembok doang Itu malu banget Bisa nangis mbak Dipukul gak nangis Kayak gitu bisa nangis Karena terhina banget Hina banget Kayak Kayak gak di apa-apa Mungkin apa ya Kayak dipukul tapi gak bisa bales gitu Diem Udah diem aja Itu berarti Itu padahal gak dipukul Udah lu Di tembok aja tuh berdiri Itu berarti udah masuk hukuman yang paling berat tuh Maksudnya yang paling Kesalahan lu yang berat tuh kayak gitu Atau ada lagi Udah kesel banget udah gitu aja dah Kalau gue Karena gue orang-orang itu Kalau itu biasanya Udah lu ke head coach aja Biar head coach yang marahin gitu Karena orang sana Iya dan kalau gue yang marahin juga dia gak ngerti Iya bener Oh iya gitu-gitu doang Ya udah mendingan tuh Sana aja Terus kalau disana tuh emang Katanya ya Salah satunya kan kalau di Asia Timur Gak hanya Cina Tapi juga Korea Itu nasionalismenya tuh tinggi banget ya Jam 6 pagi ada Lagu kebangsaan Setiap hari Dan sampai minggu Jam 6 pagi tuh Pasti ada Terus mereka harus apa-harus Karena bukan di TV ya Ada aja di jalan gitu Oh di jalan Terus itu harus apa Harus ikut menyanyikan Iya enggak aja Jadi pokoknya tertanam aja kali ya Di dalam pikiran gitu ya Kalau kita kan ngeliatnya kayaknya Apalagi terutama untuk multi-event Multi-event tuh Di Olympiado Di ASEAN Games tuh Kayak mereka eager banget buat Karena ya kebanggaan kan Bisa nyanyi yang lagu kebangsaan Pasti kebanggaan Kalau budayanya juga gimana sih Le Kan kita sering liat tuh Kalau pelatih pemain Cina Kalau abis kalah Dia menghadap dulu nih Ke head coachnya Di sana tuh emang udah kebiasaan Kayak gitu dari kecil Iya, iya Semua kayak gitu Kan gak nyaman Cina ya Korea, Jepang Ya emang budayanya gitu Kalau kita gak suruh Udah balik aja Gak balik ditungguin kita Seri? Iya ditungguin mbak Pasti kita misalnya lagi Dia abis main Belum ketemu nih Kita ditungguin sampe jam berapa nih Sampai kita ngobrol dulu Eval ya Situ udah balik Balik dia baru Kalau lu dulu gak gitu? Cuma ngomong Eval juga Dia gak ngerti Yang penting lu menang Kalau gak kalah Kurang lah Daniel You need more Tapi Menurut lu selain tadi ya Memang orang-orangnya juga Disiplin Segala macem Mereka tuh punya sistem juga ya Le Itu yang bikin Cina tuh Susah buat dilip kalahin Cina nganggap ya olahraga sebagai prioritas negara Jadi Semua udah tersistem Semua udah Berani lah Berani bikin apapun untuk Kan targetnya ngalahin Amerika Udah kesampean juga kan Ya dia pengennya lebih Pokoknya Cina tuh adalah Olahraganya paling top Katanya dia 2050 target dia menang Piala Dunia Sepak Bola katanya Dan itu Bukan yang gak mungkin Bukan yang gak mungkin ya Makanya Cina apapun mungkin Semua ya kan Semua dia pengen itu ATM dia dia Amati, tiru, modifikasi Modifikasi ya Tapi kan disana le Olahraga kan banyak Maksudnya gini Kalau di Indonesia Kenapa bulu tangkis populer Karena memang Yang prestasinya paling bagus kan Memang software ya Bulu tangkis ya Kalau disana kan banyak le Olahraganya Tapi kenapa bulu tangkis ini Tetap populer juga gitu Apa ada Kesan sendiri Olahraga ini di Masyarakat Cina Terutama waktu ini Asian Games Gue mencoba 2010 MVP Asian Games nya Lindan Mukanya dimana-mana tuh Katanya ya Sampai sekarang Terakhir gue di Cina Ya brand-brand yang Besar pun di Cina Mukanya Lindan Lindan Badminton kurang lebih sama lah ya Semua gitu Tapi Ya itu culture nya gitu Jadi dari Dari pemain Ke pelatih pun Juga tetap respect Walaupun dia udah Ya sebesar Zeng Siwe juga Walaupun kalah Dia tetap ngadep kan Iya gitu Jadi Semoga lah nanti Sekarang juga udah Begitu lah ya Indonesia di Timnas Kalah tuh juga ngadep Tapi ya semoga Sampai ke belakang-belakangnya Jadi lebih bagus lah Jadi kebiasaan ya Jadi kebiasaan Jadi habit Cina tuh segitunya Yang punya legend banyak Yang jago-jago Tapi dia kenapa Masih ngambilin pelatih Dari luar Termasuk elu gitu Ya Mungkin kalo yang di Timnas ya Pelatih Korea Ganda Putri Ya dia juga udah Itu mbak Kayaknya dengan metode sekarang Dia udah Aware gitu loh Kayaknya dengan metode Yang kayak gini doang Gue udah gak bisa Gak bisa Gak bisa merajai Bukannya gak bisa menang Dia kan targetnya merajai Merajai ya Udah bukan menang lagi Mungkin gue harus Ada metode dari Korea Ya kan Kita juga tau Dari manapun Koheri pun pernah Di-approach Ya mungkin dia pengennya Oh dari Indonesia Punya ganda putra Luar biasa Gimana sih latihan yang Yang topnya tuh Sebenernya kayak apa gitu Ya kayak Korea Ya waktu itu kan Melatih Korea itu Melatih ganda kan Semua sektor ganda ya kayaknya Ya Leongde Dan Changyena Dan lain-lain-lain Terbukti sekarang Changin Chang juga Susah banget kalahnya kan Ya benar-benar Udah ada yang lain Udah ada yang lain Berarti Dia udah tau Where gitu mbak Kalo kita dengan Yang kayak gini-gini aja Dia pengen Dia gak bisa ngerajain Mbak Tintor Makanya dia invest Berarti dia sekarang Udah lebih open-minded Kalo dulu kan bener-bener Wah pokoknya tuh Bener-bener Exclusive banget gitu kan Dari Prancis Jadi bener-bener apa yang dia butuhin Mereka mau invest kayak gitu Berarti fundingnya gede juga ya Dari negara Karena prioritas negara Olahraganya Kalo kita? Menurut lah Tapi Gede dong Le Disana Le Penawarannya Le Lumayan Lumayan banget lah 2-3 digit kali ya Gak nyampe dikit Dikit lagi 3 digit rupiah kan Rupiah Rupiah Dikit lah Dikit lagi 3 digit Waktu itu offernya Bukan yang waktu gue di Cina Waktu itu offer yang di tempat yang lain Hampir 3 digit Hampir 3 digit Tapi kenapa gak lo ambil Oh jadi ini beda nih Beda Waktu itu tim provinsi Waktu itu Yang hampir 3 digit tuh tim provinsi Lebih step up Nah itu kenapa lo gak ambil yang itu? Waktu itu permasalahannya Masih di era pandemi Anak gue gak bisa ikut Oh lo gak bisa kalau jadi doang Karena waktu itu gue udah Sempet lama berapa bulan 7 bulan gue gak ketemu anak gue Karena Sofia baru lahir Terus gue berapa bulan Terus gue harus kesana Karena gue proses Harusnya mereka Mereka udah offer deh Sekolah itu udah offer sampe 2024 Terus karena mereka gak bisa kesana Gue mutusin gue gak mau Gue gak renew deh Gitu Tapi sampe sekarang masih baik Gila Hampir 3 digit Ini loh yang sekelas bule Gimana yang kayak udah yang Pasti Top-top gitu Udah berapa Berarti mereka tuh Dari luar tuh berani ya Maksudnya kasih offering Yang gede-gede Ke pelatih-pelatih Indonesia Ya karena mereka butuh kan Mereka tau misalnya kita Yang pasti kan dia gak ngasal offering kan Kita diliat dulu track recordnya Apa kayak gimana Yang menurut mereka kita qualified Ya kenapa enggak Kalau Indonesia tapi gimana Apakah Indonesia Kalau gue kan liatnya Indonesia banyak nih Talent pelatih Apakah udah saatnya juga Untuk ngambil pelatih dari luar Apa gimana menurut lo Ya makanya yang paling tau kan PBSI sekarang mbak Ya timnas kita yang paling tau Apa yang dibutuhin sebenarnya Kalau emang Kalau menurut gue Kalau apa Kalau kita emang harus Ya kenapa enggak Ya buktinya di 2012 Kita harus sampai Ada limau kan waktu itu Ya sekarang Kalau emang kita harus banget Kenapa enggak Walaupun Menurut gue pun Disini juga sebenarnya Masih banyak pelatih-pelatih yang Kompeten Seharusnya Hmm Oke oke Tadi kan lu sendiri Lu bilang ya Mungkin ke depannya Lu akan Melatih dua negeri Atau ada jenjang karir lah Tapi kalau Diliat sekarang Lu gak cuma Melatih doang nih Tapi lu udah ke Sportainment juga Kerajak lu Iya Terus lu juga jadi Coach Andara juga Pelatihnya Raffi Ahmad Buset deh Itu tuh Gimana lah Lu juga jadi Pandit juga Sekarang Ada hatersnya juga dong Pasti Pasti ada nih yang ngomong gini Ah lu dulu Prestasinya aja Juga biasa aja Lu ngomainin Yang sekarang Ada dong Ada lah Tapi kan lu juga Gak peduli Siapa yang ngomong Lu nanggepin itu gimana Maksudnya apakah ya Emang gimana Emang pandit tugasnya kayak gitu Atau gimana Ya Gary Neville aja Dicoekin Ronaldo kan Biasa aja Gary Neville Dicoekin Ronaldo Tapi ya Kan kita juga Maksudnya ngomongnya juga yang Sesuai yang kita liat kan Kritik yang membangun Iya Yang kita liat kan bukan As a personal Yang kita gitu Kita kan ngeliatnya Ngomongnya As a game Game nya dia Dia tanya Gimana game nya Si A Ya menurut gua sih Main nya kemarin kayak gini Masa salah Bener gak sih Ya kalo yang Misalnya si yang Comment itu yang ditanya Dia pasti ngobrol kan temen-temennya Eh lu nonton gak sih Game nya si A Main nya kayak gini 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 Gak di record aja Bener gak sih mbak Tapi isinya kurang lebih sama Iya gitu aja Sebenernya Tapi lu santai aja ya Maksudnya walaupun pasti Ya memang Kita gak bisa menyenangkan Semua orang sih ya Tapi lu nanggepin itu Santai aja ya Kadang Kadang ada kan tuh Komentar-komentar Kayak gitu Iya Tapi ya udahlah Itu juga siapa yang ngomong Gak tau Antah berantah gitu Akun bodoh Terus kalo ngomong-ngomong Event sportainment Menurut lu sekarang Kayak gimana sih Bulu tangkis kan Banyak banget tuh sekarang Dimainin sama artis Di acara-acara artis gede Gitu Ya bagus lembak Ada kayak gini Maksudnya Jadi entusiasnya kan Buat Sebenernya kan buat Orang juga melek lagi Oh badminton gitu Ya sebenernya Kalo bisa bekerja sama Sama semua Jadi juga Sportnya juga naik Sekarang Bukti tenis Tenis Nyari lapangannya kan Susah ya Dimana-mana sekarang ya Ya karena kan Awalnya dari Sportainment itu Yang pada main Ya badminton Juga sekarang Mau ada lagi Nanti ada Ada boxing Ada Banyak banget deh Ada yang Lari kayak Mudah-mudahan Ada renang kayak Apa ya Semoga semuanya Jadi kayak gitu Jadi olahraganya maju Antisiasi maju Atletnya juga Happy kan Jadi kan sebenernya kan Yang penting industrinya Jadi maju Ekosistemnya tuh Istilahnya Subur lah ya Jadi atletnya juga Bisa Bisa berprestasi Yang mantan atlet Akhirnya bisa Ada Ini juga ya Mata Pancaharian Juga ya Di situ Lu siapa aja Public figure yang Pernah lo handle Paling pertama Mang Valen Valentino Jebret Oke Terus Arafi Raffi Ahmad Selin Selin Evangelista Duta Mojo Vincent Rompis Oke Duta Mojo Dan Vincent Rompis Ziva enggak Ziva? Ziva Bukan Agri ya Agri Awalinnya emang Pada latihan ya Bagus gitu loh Yang pertama Sportainment pertama Bang Valen Vincent Mereka kan latihannya gila-gilaan Oh gitu Jadi berapa Berapa bulan sebelum acara nih? Dua bulan sebelum acara kali ya Udah seminggu Empat kali Empat kali latihannya Wow Niat ya Dan Karena Enggak nyaman pengen yang hiburan gitu loh Emang lu tuh bisa main Oh Oke Sampai Selin pun juga Maksudnya latihannya Mau belajar gitu mbak Walaupun dari Start banget ya Dari Gak ada basic Sampai dia tuh bisa main Gak Maksudnya udah lumayan lah Udah ada touchnya Udah tau feelingnya kayak gimana gitu Jadi Maksudnya mereka tuh Ambi karena Jadi mereka pengen ditonton Tapi beneran bisa main gitu Gak nyaman yang Lucu-lucuan doang Terus mereka Enjoy tuh Amal Minton Ya Lumayan lah ya Lumayan ya Ya kalau Tergantung Basic Olahraga awalnya mereka tuh apa Kalau kayak Bang Valen Vincent Itu kan emang basicnya badminton Awalnya Oh Vincent badminton Iya Kalau Arafi kan emang tenis Basicnya Kalau Bang Valen Bola badminton Vincent badminton Desta kan Tenis Sama pingpong Duta Badminton dong Mas Duta tuh Semua olahraga Dia bola iya Basket Jago Badminton bisa Pingpong bisa Tenis bisa Tapi menyenangkan ya Lebih menyenangkan mana Lu ngelatih profesional Nih di KJA Atau Para pabrik figure Ya tetep Kalau gue tetep Corenya yang profesional Karena ini kan tarif gue Ya kalau ininya bisa sustain Why not Sambi-sambi lah ya Kalau ininya bisa sustain terus Sampai 10 tahun ke depan Ya nampak enggak Tapi ya corenya tetep Harus yang profesional Profesional Lek lu sebagai Mantan Anggota Dari Ganda Putra Pelatnas Ganda Putra Indonesia itu kan terkenal banget ya Dimana-mana Dari jaman kapan Itu apa sih rahasianya le Ganda Putra Indonesia itu Apa yang membuat mereka itu bagus Walaupun sekarang mungkin Lagi turun naik Gitu ya Tapi boleh dong bocorin lu sebagai Kompetitif Gimana kompetitif ya Ya kalau kita kan Selalu misalnya ada game Oh game muter Game Game muter Itu kan ada pendaftaran Oh yang dibikin list itu Iya pendaftaran Yang berhadiah Jadi setiap latihan game Kita harus fight dong Jadi mau enggak mau tuh Emang udah mati-matian gitu loh mbak Itu kompetitif banget Jadi kita enggak mau kalah sama si A, si B, si C Jadi kayak kompetisi di internalnya sendiri Itu udah berat banget ya Terus ada gengsi-gengsi juga Gengsi lah Jangan Masa kita mau kalahan Kalahan terus Kan kita juga mau naik podium Podium di Pelatnas ya Yang naik tau kan Yang pinggir ada Emang ada podiumnya beneran Enggak Kalau di Ganda Putra Yang kursi panjang itu Yang dekat foto-foto Itu podium juara satu naik Oh jadi beneran naik ke situ Iya Oh ada podiumnya Jadi intinya Lo bilang tadi Tapi kalau latihannya Ya kurang lebih sama sama negara-negara lain Sebenernya udah secara latihannya Iya Mirip-mirip aja Ya mungkin ada Kalau Europe ya Europe tuh Enggak mau dia Terlalu panjang durasinya Maunya lebih pendek Tapi padat Quality lah Enggak mau kuantiti dia Emang siapa yang kuantiti Kalau di Indonesia kan banyak mbak Harus diomong jujur aja Banyak banget Misalnya Kayak 25 pukulan Kalinya 10 Kalau di Eropa Oh buset banyak banget Gue menitan aja Semernya Mirip-mirip aja Tapi Mereka cara pandangnya Ini nyaman 3 menit Gitu Kalau kita semernya 25 x 10 Berapa menit ya 15 menit Kalau 3 menit kayak 5 Kan sama aja ya Iya bener kan Tapi Banyak banget Dia udah ngeliat 10 nya Gitu Oh oke Wah berarti Banyak komplain-komplain dong ya Di Eropa iya dong Tapi gue belajar banyak juga Di sana Kalau di Eropa tuh Dengan Dengan latihan kayak gini Gak bisa Banyak tuh Dengan 10 x 15 Gitu Sana pake menitan Tapi Abis itu Cara mainnya mereka Kan mereka kan Cara mainnya apalan ya Jadi service Pukul sini Jaga sini Puternya kesini Ke kanan Yang ini jaga ke kiri Itu apalan banget Itu bener-bener Dilatih apalannya mbak Jadi latihannya misalnya stroke ya Yaudah nyerang Yang defense ngangkat Yang nyemes Yang depan Gesernya ke kiri Yang ini masuk ya Udah gitu Diajarin Apalan Berarti Yang gak se fleksibel Indonesia dong ya Indonesia kan tergantung Sikon nih Tergantung di lapangan Kayak gimana Nanti mainnya gimana Tapi Ya bagusnya Bagusnya Dia jadi Udah tau aja Rotasinya Pas ketemu bola yang pas Buat mereka Susah juga kan Tapi balik lagi ke Indonesia Seberapa yakin Lu ganda putra Indonesia Bakalan comeback lagi Jadi ganda putra yang ditakuti Yakin mah selalu harus Yakin doang Tapi Dengan ngeliat kekuatan Ganda putra Seluruh dunia ya Rata banget Rata banget Yang penting sih bisa stabil lah Ya menang kalah Menang kalah Ya biasa lah mbak Menang kalah ya Game kan namanya juga Tapi Yang penting Gimana sih lu main di lapangannya Dan fight gak Mainnya Kalau kalahnya misalnya Jauh skornya Kan kita sebagai Penonton ya sekarang Terus nontonin Ampe jam 2 pagi Kalahnya jauh Kan sebel ya Lu ngapain sih Kalau gitu lu tidur Oke le Aduh udah panjang juga ya Ngobrol-ngobrol kita ya Thank you banget ya le Udah main lain Thank you mbak Udah diundang Mixon Thank you Bola lo Thank you Sukses bule buat PB Hore Buat Sportaimon Buat PB Ina Semuanya Buat keluarga Salam buat Febe Buat Sofia Semua thank you Udah dateng Terima kasih mbak Terima kasih mixon Oke Thank you Bola Lobers Yang udah nonton Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye Bye